Pedang Penakluk Iblis Jilid 7 Mereka tidak membiarkan orang-orang Im Yang Bupai itu melarikan diri, cepat mengejar dan menjatuhkan serangan maut sehingga akhirnya habislah semua orang Im Yang Bupai yang jumlahnya ada 50 orang itu. Semua menggeletak tak berfernyawa lagi, kecuali Kongji yang mau tak mau terpaksa memandang semua itu dengan kedua matanya sendiri. Akan tetapi, benar-benar aneh dan luar biasa melihat kejadian yang bagi orang lain akan menimbulkan kengerian hebat di dalam hati ini, bagi Kongji sama sekali tidak demikian. Di dalam hatinya, bocah ini bahkan bersorak girang karena ia memang selalu menganggap LM Yang Bupai sebagai musuh-musuh yang membinasakan ayah bundanya. Ia bahkan girang dan puas, serta memuji tinggi kegagahan si Tiantok Ong dan anak istrinya. Sesungguhnya, betapapun kejamnya ayah ibu anak itu, kalau dibandingkan dengan watak dasar di dalam dada Kongji mereka masih kalah jauh. Kongji selalu memperlihatkan sikap baik hanya dengan satu maksud, yakni mencari ilmu yang tinggi untuk diri sendiri. Orang lain, baik orang itu memusuhinya maupun melepas budi baik kepadanya, ia tidak ambil perhuli sama sekali. Kekejian si Tiantok Ong dan anak istrinya hanya ditujukan kepada musuh-musuhnya atau kepada mereka yang dianggap merintangi kehendaknya. Sebaliknya kekejian Kongji tidak memilih bulu, sudah. Dibuktikan betapa ia dapat berlaku keji terhadap Li Butek, orang yang telah menolongnya. Setelah semua orang LM yang bupai tewas, tiba-tiba Kuan Jinimar melompat dan menyambar leher Kongji. Ini yang paling jahat harus dibikin mampus bentaknya sambil mengangkat tangan kanan. Kongji terkejut sekali, akan tetapi ia tidak berdaya dan hanya memandang kepada nenek itu dengan metel, tak kenal takut. Isteriku jangan bunuh dia tiba-tiba si Tiantok Ong berseru. Tangan yang sudah diangkat ke atas diturunkan kembali, juga tubuh Kongji dilepas ke bawah dan nyonya tua itu menoleh kepada suaminya. Kenapa setan cilik ini tidak boleh dibunuh tanyanya? Ibu, dia harus membawa kita ke tempat persembunyian Giyok Seng Chu, kata Kok San dengan suara menyesal, seolah-olah ia kecewa melihat kebodohan ibunya. Si Tiantok Ong tertawa bergelak. Nah, kau lihat. Bukankah Kok San sekarang sudah cerdik sekali? Ia telah melampaui ibunya dalam kecerdikan. Ha, 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 Kuan Ji Mio cemberut dan mendelik kepada putranya, kemudian ia menudingkan ketelunjuknya di depan hidung Kongji. Setan cilik, benarkah kau dapat menunjukkan tempat persembunyian Giyok Seng Chu? Hayo mengaku yang betul, kalau tidak ku hancurkan kepalamu, menghadapi tiga orang aneh yang amat ganas itu, tentu saja Kongji merasa berdebar hatinya. Akan tetapi ia memang seorang bocah yang memiliki kecerdikan luar biasa sekali. Dengan tersenyum-senyum ia mengelus elus leher Kim Tiaw yang berdiri di dekatnya, lalu berkata, sungguh tidak enak bicara di dekat mayat-mayat yang bercumpukan ini bagaimana kalau kita pergi dari sini dan mencari tempat yang enak untuk bicara. Lagi pula, aku ingin sekali naik ke punggung burung ini. Kuan Jini marah sekali mendengar kekurang ajaran Kongji, akan tetapi si Tian Tok Ong tertawa bergelak, bocah ini ada isinya. Kepalanya tidak kosong adat pun Kok San juga tertarik sekali melihat keberanian Kongji. Sambil tersenyum mengejek ia berkata, Benar-benar kau berani naik ke punggung Kim Tiaw bersamaku mengapa tidak berani? Aku pun laki-laki, jawab Kongji. Ayah mari kita bicarakan saja di luar kota ini, di hutan sebelah selatan. Biar dia merasai dijungkir balikan oleh Kim Tiaw kata Kok San sambil tertawa. Ayahnya tertawa juga dan mengangguk-angguk. Kuan Jini marah mengomel, Anak ini kalau tidak dibikin mampus kelak akan menimbulkan kerualan belaka, Diam-diam Kongji mencatat semua ini dan ia telah mendapat kepastian bahwa di antara tiga orang itu, yang paling bahaya baginya adalah Kuan Jinio, maka diam-diam ia telah berjanji kepada diri sendiri bahwa kelak ia harus melenyapkan wanita tua ini lebih dulu dari muka bumi. Istriku, sabarlah. Pedang dan kitab belum terdapat, mengapa tidak bisa bersabar kata si Tian Tok Ong yang memberi tanda kepada Kok San untuk melanjutkan niatnya. Kok San tersenyum dan berkata kepada Kongji, Kalau kau benar-benar bukan perempuan, hayo naiki punggung Kim Tiao dan terbang bersamaku, Kongji tanpa memperlihatkan muka takut, segera melompat ke atas punggung Kim Tiao, akan tetapi baru saja ia tiba di punggung, burung itu menggoyang badannya dan, tubuh Kongji terlempar seakan-akan dilontarkan oleh tenaga kuat sekali. Baiknya Kongji sudah melatih diri dengan tekun sehingga ia memiliki kepandayan yang boleh juga, maka ia dapat mengatur keseimbangan badannya, mempergunakan gerakan lihai trateng, ikan li meloncat, dan dapat tiba di atas tanah pada kedua kakinya. Berbahaya sekali, tak terasa lagi ia berkata perlahan. Kok San tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Kau curang Kongji berkata marah. Mengapa tidak menyuruh burungmu diam naiklah lagi, tadi aku hanya ingin melihat apakah kau takkan terbanting matang biru oleh Kim Tiao, kata Kok San dan kali ini ia memegangi leher burung itu. Kongji tanpa ragu-ragu melompat lagi dan kali ini burung itu tidak bergerak. Kok San juga melompat duduk di belakang Kongji, kemudian menepuk leher burung itu. Kim Tiao, terbanglah ke selatan sebelum Kongji dapat bersiap-siap, tahu-tahu burung itu telah membuka sayapnya dan Kongji merasa seperti jantungnya ditarik-tarik ketika tiba-tiba ia mumbul ke atas cepat sekali. Hampir ia terengah-engah karena sukar bernafas ketika angin bertiup keras dari depan. Ketika ia memandang ke bawah, semua tampak kecil. Kepalanya pening akan tetapi ia memiliki kekerasan hati. Sambil menggigit bibir ia menekan perasaannya. Masa ia harus kalah oleh bocah gundul yang duduk di belakangnya? Tiba-tiba terdengar suara si Tian Okiong dan bawah, Kok San, jangan sampai ia jatuh terbanting mampus, kita masih memerlukan bantuannya terdengar Kok San tertawa dan berdebarlah jantung Kongji. Kini setelah berada di punggung burung, di bawah terbang di angkasa, ia merasa tak berdaya sama sekali. Akan tetapi, burung ini takkan dapat mengganggu ku, pikirnya. Aku berada di punggungnya dan kalau ku mau, aku dapat memukul lehernya dengan tenaga Tim San Kang, masa ia tidak mampus? Ia menjadi lega dengan pikiran ini, dan dengan erat ia memegang leher burung Kim Tiaw. Sebentar saja mereka telah tiba di atas hutan kecil di sebelah selatan kota Lem Si. Tiba-tiba Kok San tertawa dan mengeluarkan suara bersuit tiga kali. Ini merupakan perintah bagi Kim Tiaw karena burung itu segera menukik ke bawah kepala di bawah ekor di atas. Hampir saja Kongji terjungkal dari tempat duduknya. Ia memegang rat-rat leher burung dan hatinya berdebar keras. Terpaksa ia meramkan matanya ketika melihat betapa pohon di bawah seakan-akan terbang naik hendak menubruknya. Ha, 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 kau takut? Siapa takut? Kalau kau tidak takut, masa aku harus takut? Jawab Kongji sambil membuka matanya. Bagus, awas kali Inseru Kok Su yang kembali berselit pandang. Dua kali burung itu kini memukulkan sayapnya dan tahu-tahu berjungkir balik dengan punggung di bawah. Hal ini sama sekali tidak terduga oleh Kongji. Ia memperrat pelukannya pada leher burung, akan tapi karena pelukannya mencekik leher burung itu menggerakkan lehernya dan terlepaslah pegangannya. Tubuh Kongji melayang ke bawah. Ketika tubuh Kongji berputaran dari atas ke bawah dan hatinya tidak karuan rasanya, semangatnya sudah terbang. Tiba-tiba ia merasa kakinya dipegang orang dan terdengar suara Kok San, sekarang masih tidak takut Kongji berada dalam keadaan berbahaya dan menakutkan sekali. Kini burung itu telah biasa lagi terbangnya. Kok San duduk di atas punggungnya dan sebelah tangannya memegangi Kongji yang berada dalam keadaan tergantung di bawah. Namun Kongji yang cerdik masih teringat akan teriakan Tok Ong. Dirinya dibutuhkan oleh keluarga iblis ini dan takkan dibunuh, maka dengan suara kerasia menjawab. Seorang gagah tidak takut mati Kok San benar-benar kagum. Dia sendiri kalau dibegitukan tentu akan merasa amat takut. Kau benar-benar patut dijadikan kawan. Siapa namamu nama kurwi Kongji, burung itu telah turun dan hampir mendarat. Kok San menggerakkan tangannya dan tubuh Kongji terdorong oleh tenaga besar. Lalu tiba di tanah dengan kaki di atas. Diam-diam Kongji kagum sekali. Hebat sekali tenaga Kok Su dan ia masih kalah dengan pemuda gundul ini. Yang membuat Kongji lebih terheran dan kagum adalah ketika ia melihat bahwa si Tian Tok Ong dan Kuan Jin Imau telah berada di situ pula. Dapat berlari cepat mendahului seekor Kim Tiaoyang. Terbang, benar-benar dapat dibayangkan betapa tingginya ginkang dua orang aneh ini. Nah, bocah yang tabah, sekarang ceritakan di mana tempat sembunyinya Giyok Seng Chu, kata si Tian Tok Ong kepada Kongji. Nanti dulu, lociampuol. Boampuol Wikongji sama sekali bukan hendak membangkang terhadap perintah lociampuol. Akan tetapi kalau lociampuol ada permintaan terhadap boampuol, agaknya sudah sepatutnya pula kalau boampuol juga mengajukan permintaan sebagai imbalannya kepada lociampuol. sepasang matu yang bundar dari si Tian Tok Ong memandang tajam dan hatinya mulai curiga. Hem, siapa bisa percaya omonganmu? Kau agaknya licik dan cerdik sekali Lui Kongji. Coba kau ceritakan dulu hubunganmu dengan Giyok Seng Chu. Kamu pernah apakah dengan dia dan bagaimana kau bisa dipilih menjadi wakilnya di Indi yang bupei boampuol adalah muridnya? Dan boampuol suka menjadi muridnya bukan sekali-kali karena boampuol suka kepada im-imbu pai, akan tetapi oleh karena boampuol sengaja hendak mencari ilmu kepandayan agar kelak dapat membalas musuh besar boampuol. Dengan susah payah boampuol melayani suhu sehingga mendapat kepercayaan dari suhu, akan tetapi sebelum boampuol mendapatkan ilmu kepandayan, keburu datang urusan pedang dan kitab sehingga boampuol menjadi gagal dalam cita-cita boampuol. Adapun, tentang pedang Pak Kek Sien Kiam dan kitab peninggalan Pak Kek Sien Seng boampuol sudah mendengar keterangan sejelasnya dari suhu, oleh karena itu kalau lociampuol menghendaki dua benda itu kiranya boampuol seorang yang akan dapat memberi petunjuk. Si Tiantok Ong mengelus-elus jenggotnya. Bocah ini benar-benar cerdik sekali dan berbahaya, pikirnya. Kong Ji, kau bicara berputar-putar. Katakan apa kehendakmu untuk penukaran petunjuk tempat sembunyi giok secu. Tiba-tiba Kong Ji menangis dan jatuhkan diri berlutut di depan situ tokong. Boampuol tidak minta banyak hanya mohon. Imbalan sedikit berupa pelajaran ilmu silat tinggi agar kelak boampuol dapat membalas dendam kepada musuh besar boampuol. Hektometer, hektometer, jadi kau minta diterima menjadi muridku demikianlah permohonan teocu. Kalau lociampuol sudi menerima teocu menjadi murid tidak saja teocu akan menunjukkan di mana tempat persembunyian giok sencu, bahkan teocu akan membantu sampai lociampuol mendapatkan pedang dan kitab. Enak saja kau bicara kuan jinimar membentak. Aku bahkan akan membunuhmu si tian tokong memberi tanda dengan matanya kepada kuan jinio, kemudian ia bertanya kepada Kong Ji, bagaimana kalau aku menolak permintaanmu terpaksa teocu pun akan membungkam, bangsat, kau harus mampus kembali kuan jinimar membentak, akan tetapi pandang mata suaminya mencegah turun tangan. Kong Ji, kau mendengar sendirinya wamu berada di tangan kami, dan kalau kau menolak memberi tahu di mana tempat sembunyi giok sencu, kami akan membunuhmu, akan menyiksamu sampai mati, kata kuan jinio. Ayah, kalau ular-ular disuruh mengeroyoknya, tentu ia akan mengaku, kata kueksan. Akan tetapi Kong Ji sama sekali tidak takut. Lo Ciam Pua, sudah teocu nyatakan tadi bahwa hidup teocu hanya untuk membalas dendam terhadap musuh besar. Kalau Lo Ciam Pua tidak mau menerima teocu sebagai murid, dan teocu tidak bisa memiliki kepandayan tinggi untuk dapat membalas dendam terhadap musuh besar, hidup juga percuma. Teocu lebih baik mati. Mati sekarang atau besok sama saja. Mati sekaligus atau siksa pun sama juga. Kalau Lo Ciam Pua menolak mau membunuh teocu, mau mengubur hidup-hidup, diberi makan ke ular atau membakar hidup-hidup teocu akan terima. Teocu tidak takut mati, tertegun juga si Tiantok Ong mendengar ini. Tiba-tiba kueksan bicara dalam bahasa asing dengan ayahnya untuk beberapa. Lama tiga orang itu bercakap-cakap dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Kong Ji. Mereka ini bicara dalam bahasa India dan koksan menuturkan bahwa Kong Ji memang benar-benar tidak takut mati, hal ini sudah dibuktikannya ketika mereka naik di punggung Kim Tiao. Kemudian mereka bertiga berunding bagaimana untuk menghadapi bocah bandel ini. Akhirnya si Tiantok Ong tertawa bergeiak dan berkata kepada Kong Ji. Eh, Louis Kong Ji kau ini memang bocah cerdik dan licik seperti iblis. Akan tetapi jangan kau kira bahwa kami takut kepadamu. Sekarang begini saja. Kami menerima permintaanmu, akan tetapi kami anggap bahwa kau menggadaikan nyawa kepada kami selama lima tahun? Bagaimana Kong Ji terkejut? Ia maklum bahwa ia pun menghadapi tiga orang yang cerdik sekali, maka ia harus berlaku amat hati-hati. Menggadaikan nyawa bagaimana maksud lociampu begini? Kau menunjukkan tempat persembunyian Giyok Sencu dan membantu kami mencari kitab dan pedang. Sementara itu, kami tidak membunuhmu menitipkan nyawamu kepadamu selama lima tahun? Dalam waktu lima tahun itu kau boleh menerima pelajaran ilmu silat dariku. Akan tetapi, selewatnya lima tahun, kami tidak bertanggung jawab atas nyawamu lagi dan kau sudah bukan muridku lagi, Kong Ji berpikir keras. Jadi kalau sudah lewat lima tahun, lociampu akan membunuh Teo Cusi Tiantok Ong bergelak. Hal itu tidak dapat dibicarakan sekarang. Mungkin sekali tergantung sepenuhnya kepadamu sendiri dan baru lima tahun kemudian aku dapat memastikan apakah harus dibunuh atau tidak. Kalau Teo Cusi menolak syarat nih kau dibunuh sekarang juga dan kami akan mencari sendiri tempat sembunyi Giyok Sencu, kata si Tiantok Ong dengan suara dingin, hatinya sudah mendongkol sekali terhadap bocah yang selalu cerdik dan licik ini. Kong Ji bukan seorang bocah luar biasa kalau ia tidak dapat menangkap nada suara Raja Racun maka cepat-cepat ia mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, Teo Cusi terima syarat itu kau harus bersumpah kata si Tiantok Ong dan suaranya terdengar gembira. Bersumpah bagaimana? Suhu tanya Kong Ji yang menyebut suhu kepada si Tiantok Ong. Bersumpah bahwa kau benar-benar akan membantu mencari pedang dan kitab, bahwa kau tidak akan menipuku dan benar-benar menerima penggadaian nyawa selama lima tahun. Kong Ji berpikir cepat. Selaka, tua bangka ini benar-benar pintar sekali dan mengikat diriku. Kalau begini aku tigi besar, pikirnya. Suhu untuk bersumpah Teo Cusi tidak keberatan, akan tetapi Teo Cusi juga minta imbalannya untuk sumpah anak Stan. Kau berani supaya aku bersumpah pula? Kau tidak percaya bahwa aku telah menerimamu sebagai murid bentak so Tiantok Ong dan kedua tangannya terkepal keras. Kalau Kong Ji membenarkan dugaan ini, tentunya akan memukul hancur kepala bocah ini. Mana Teo Cusi berani tidak percaya pada suhu? Hanya Teo Cusi minta suhu berjanji akan menurunkan ilmu-ilmu tinggi kepada Teo Cusi selama lima tahun itu. Si Tiantok Ong menghela nafas panjang, kau memang pintar dan cerdas. Baiklah, aku berjanji akan menurunkan kepandayan tinggi, tentu saja kalau otakmu tidak terlalu tumpul, dengan Girang Kong Ji lalu bersumpah. Kemudian menceritakan semua pengalamannya dengan Giyok Sen Chu, menceritakan pula akan pertemuan Giyok Sen Chu dengan ketua-ketua partai besar. Kitab rahasia itu hanya dapat dicari dengan menggunakan pedang Pak Kek Sim Kiam tambahnya, dan Teo Cusi yakin pula bahwa agaknya pedang itu merupakan kunci yang dapat membawa suhu ke tempat tersimpannya kitab rahasia peninggalan Pak Kek Sian Su. Si Tiantok Ong Girang sekali. Bagus, mari kita menyusul Giyok Sen Chu di Lembah Maut O-0 M-CHD Winolo Giyok Sen Chu bersembunyi di dalam sebuah gua yang terdapat di Lembah Maut. Ia merasa aman dan setiap hari Giyok Sen Chu berlatih ilmu silat dengan pedang Pak Kek Sim Kiam. Kepandainya memang tinggi sekali maka setelah memiliki pedang pusaka itu, dengan mudah ia dapat menciptakan semacam ilmu pedang yang lihai. Ia hendak mempertinggi kepandalannya karena ia maklum bahwa sebelum mendapatkan kitab rahasia peninggalan Pak Kek Sian Su, keadaannya masih berbahaya. Di dalam lembah ia boleh merasa aman. Memang keadaan lembah itu bukan main berbahayanya. Letaknya di tepi sungai Weiho, di kaki bukit Cing Leng Sanjarang ada orang berani memasuki lembah maut, karena biarpun ia berkepandayan tinggi, sekali saja kurang hati-hati, ia dapat tewas terjerumus ke dalam jurang atau rawat tertutup rumput. Baiknya Giyok Seng Chu pernah satu kali datang ke tempat ini dengan gurunya, Pak Hang Sian Su. Kalau bukan gurunya itu yang mencari kerajalan, biar Giyok Seng Chu sendiri agaknya akan ragu-ragu untuk memasuki daerah ini. Takkan ada musuh berani memasuki lembah maut, pikirnya, biarpun andai kata si Tian Tok Ong yang lihai sanggup memasuki daerah ini, belum tentu ia dapat menemukan tempat sembunyiku, pada suatu hari, ketika ia sedang berdiri di depan buahnya, ia mendengar suara sayut-sayut sampai, datang dari luar hutan. Suhu Giyok Seng Chu tidak mengenai suara itu, karena hanya terdengar lapat-lapat. Hektometer, agaknya ada musuh datang mencariku, pikirnya. Akan tetapi ia tidak takut, bahkan lalu menyelundup dan dengan jalan bersembunyi di balik rumpun, ia berindap-indap menghampiri tempat dari suara itu datang. Suhu, Teo Chulin Kong Ji berada di sini kembali terdengar suara itu. Giyok Seng Chu girang sekali dan cepat ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, lalu berlari cepat menghampiri Kong Ji. Kong Ji, kau sudah datang serunya dan diam-diam kakek ini merasa kagum melihat muridnya yang kecil itu sudah berhasil tiba di tempat ini. Baiknya kau tidak lancang masuk ke dalam lembah ini, sungguh berbahaya kalau kau masuk ke sini, dengan matanya yang tajam Kong Ji melihat bahwa Giyok Seng Chu tidak membawa pedang pak keksin kiam. Anak ini dengan siasatnya telah berunding dengan si Tian Tok Ong untuk memancing keluar suhunya, karena daerah itu amat sukar lagi berbahaya. Suhu, lekas bawa Teo Chul ke tempat yang aman, Teo Chul ada pembicaraan yang amat penting bagi keselamatan suhu Giyok Seng Chu kaget mendengar ini. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu memegang tangan muridnya dan dibawa ke dalam hutan, terus menuju ke goa tempat sembunyinya. Ada apakah? Ceritakan lekas katanya setelah mengambil pak keksin kiam yang disembunyikan di dalam gua. Giyok Seng Chu memang berlaku hati-hati sekali. Tidak berani ia membawa-bawa pedang itu keluar lembah, agar jangan menimbulkan perhatian orang lain yang melihatnya. Celaka, suhu. Si Tian Tok Ong telah membunuh semua saudara di Lemsi dan sekarang ia bersama anak istrinya yang lihai telah mengejar ke sini dengan napas terengah-engah dan cepat. Kong Ji menuturkan betapa laikwa siang dan semua murid Im Yang Bupai yang berada di Lemsi telah dibunuh oleh keluarga Se Tian Tok Ong. Baiknya Teo Chu sempat melarikan terlebih dulu untuk memberi tahu kepada suhu. Kalau tidak tentu Teo Chu akan tewas pula dan tidak ada orang yang memberi tahu kepada suhu, pucat wajah Glock Seng Chu mendengar ini. Di mana mereka sekarang? Mereka kabarnya mengejar Teo Chu, karena mereka tidak tahu tempat suhu bersembunyi. Akan tetapi Teo Chu rasa ada baiknya kalau suhu lekas-lekas keluar dari tempat ini dan mencari tempat persembunyian lain. Kalau begitu, hayo kita pergi cepat-cepat. Kong Ji, Suhu, janganlah suhu repot-repot karena Teo Chu. Pergilah Suhu sendiri. Dengan adanya Teo Chu, Suhu hanya akan terhalang dan tak dapat bergerak cepat. Kalau sampai Teo Chu menjadi penghalang dan suhu dapat dikejar oleh mereka, apakah artinya Teo Chu bersusah payah mencari suhu? Biarlah, tinggalkan Teo Chu di sini. Kalau mereka mendapatkan Teo Chu, mereka atau tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap diri Teo Chu Gio Ksen Chu terharu. Anak baik, murid yang berdakti. Kau melepas budisar untuk memelasuhumu. Apakah yang dapat ku berikan untuk membalas jasamu, sudah menjadi kewajiban seorang murid untuk berbakti kepada gurunya. Teo Chu tidak mengharapkan sesuatu, hanya Teo Chu minta sedikit petunjuk tentang ilmu mempergunakan Tinsan Kang, karena telah Teo Chu latih namun masih Teo Chu belum dapat mainkan dengan sempurna. Mempelajari kau keat, teori, saja benar-benar sukar, Gio Ksen Chu tertawa. Memang dulu aku dulu memberitahukan rahasia pukulan itu. Nah, sekarang dengar baik-baik dan lihat Gio Ksen Chu lalu memberi petunjuk dan bersilat di depan Kong Ji, diperhatikan baik-baik oleh anak yang cerdik ini. Setelah Kong Ji mengerti betul, Gio Ksen Chu lalu meninggalkannya. Biar Teo Chu tinggal di sini seorang diri untuk melatih Tinsan Kang, kata Kong Ji sebelum ia berangkat. Sambil berlari cepat, Gio Ksen Chu keluar dari lembah maut itu. Akan tetapi, alangkah kagetnya tiba-tiba dari balik pohon-pohon besar melompat keluar tiga bayangan orang dan tahu-tahu saat Tiantok Ong, Kuan Jinio, Kuan Kok San, burung Raja Wali Emas dan puluhan ekor ular berbisa telah berjejar menghadang perjalanannya. Inilah siasat yang dijalankan oleh Kong Ji. Dengan cerdik, ia memancing Gio Ksen Chu keluar dari lembah untuk dihadapi oleh si Tiantok Ong, sedangkan untuk pengkhianatannya, ia tidak dicurigai oleh Gio Ksen Chu, sebaliknya, malah mendapat tambahan pelajaran ilmu silap dan dipuji-puji. Sampai saat itu pun, Gio Ksen Chu tak pernah mengira bahwa muridnya itu yang mengkhianatinya. Setelah Gio Ksen Chu pergi diam-diam Kong Ji juga keluar dari gua itu dan mengikuti perjalanan suhunya ini, maka kini ia yang bersembunyi di balik rumpun alang-alang dapat melihat apa yang terjadi di situ. Siapakah kalian yang berani menghadang perjalanan? Tianto tanya Gio Ksen Chu dengan suara dibikin tenang sedapatnya. Ia sudah pernah melihat Kuan Kok San, akan tetapi belum pernah bertemu dengan si Tiantok Ong dan istrinya. Biarpun I sekarang dengan mudah dapat mengerti bahwa yang dihadapinya adalah keluarga iblis itu, namun ia pura-pura tidak tahu. Kuan Kok San tertawa menyeringai, Gio Ksen Chu, apakah kau sudah lupa lagi kepadaku atau pura-pura lupa? Kau telah merampas pedang itu dari tanganku, sekarang kami datang untuk mengambilnya kembali berikut kepalamu hektometar, agaknya pincah berhadapan dengan si Tiantok Ong dan keluarganya, kata pula Gio Ksen Chu. Si Tiantok Ong mengeluarkan suara di hidungnya, lalu berkata, Gio Ksen Chu pernah satu kali bertemu dengan Mendiang Su Humu, Pak Hang Sian Su. Dia adalah seorang yang mengutamakan persahabatan. Aneh sekali kau ini muridnya mengapa begitu curang dan sampai hati menipu puteraku pura-pura membantu kemudian bahkan merampas pedang dan memukulnya. Kau sudah terang harus dihukum, mau kata apalagi merah muka Gio Ksen Chu. Memang dalam hal berebut pedang dengan Kok San ia telah berlaku licik. Kalau saja dalam perebutan dahulu itu ia berlaku secara laki-laki dan mengandalkan kepandayan, belum tentu si Tiantok Ong hendak membunuhnya. Akan tetapi, sudah menjadi bubur, hal itu telah terjadi dan tak dapat diubah pula, maka ia tidak dapat mundur lagi. Sesukamulah, si Tiantok Ong. Hanya hendaknya kau ingat bahwa pedang ini adalah peninggalan supek Pak Kek Sian Su, maka, akulah yang berhak mewarisinya. Sekarang pedang sudah di tanganku, kalau ada yang menghendakinya, boleh mencoba mengambilnya dan tanganku, inilah sebuah tantangan. Kuan Jin Yo sudah tak sabar lagi dan hendak menyerang, akan tetapi suaminya mengangkat tangan menjegahnya. Si Tiantok Ong maklum bahwa sebagai murid Pak Hang Sian Su, Gio Ksen Chu memiliki kepandayan tinggi, apalagi pedang pusaka di tangan, ia merupakan lawan berbahaya bagi istrinya. Kim Tiaw rampas pedangnya bentaknya kepada burung yang berdiri di dekat Kok San. Burung itu mengeluarkan pekek yang nyaring sekali, membuka sayap terbang ke atas lalu menyambar ke arah Gio Ksen Chu. Kakek ini tidak gentar dan cepat mengerahkan tenaga, memukul dengan tenaga Tin San Keng. Beruk tubuh burung itu terpental sebelum bertemu dengan tangan Gio Ksen Chu. Beberapa helai bulu sayapnya rontok dan sambil mengeluarkan bunyi cecuitan, burung itu tidak berani menjulagi hanya terbang berputaran di atas. Si Tiantok Ong marah sekali, mengeluarkan suara mendesis sebagai perintah kepada ular-ular yang berada di belakang Kok San. 40 lebih ular merayap cepat dan menyerang Gio Ksen Chu. Kakek ini bergidik dan jijik sekali melihat sepian banyaknya ular menyerangnya. Kembali ia mengerahkan tenaga, kedua tangannya didorong ke depan, ke arah ular-ular itu. Hebat sekali tenaga Tin San Keng. Debu mengepul, batu baru kecil terlempar dan sedikitnya ada tujuh ekor ular yang hancur tubuhnya terkena hawa pukulan Tin San Keng. Ular-ular yang lain terlempar ke belakang dan mereka juga jerih menghadapi kakek yang berkepandayan tinggi itu. Kongji yang mengintai dari balik rumpun alang-alang, kagum bukan main dan ia merasa girang bahwa kini ia telah dapat memiliki Tin San Keng yang sempurna, tinggal melatihnya saja. Ia memandang terus dan kali ini koksan rogoh sakunya. Agaknya bocah gundul ini hendak mengeluarkan sepasang ular merahnya. Yang liai, akan tetapi si Tian Tok Ong mencegahnya. Raja racun ini maklum, bahwa betapapun lihai siang angcoa, tak mungkin dapat melawan giyok sencu dan ia merasa sayang kalau sepasang ular itu akan mati. Biarkan aku sendiri menghadapinya tiba-tiba tubuh si Tian Tok Ong. Ong bergerak dan ia telah menyerang dengan pukulan berat ke arah dada giyok sencu. Kakek rambut panjang ini tidak berani berlaku ayal karena ia dapat menduga akan kehebatan lawannya. Cepat ia merendahkan tubuh dan mendorongkan kedua tangan ke depan, mempergunakan hawap pukulan Tin San Keng untuk memukul lawan. Giyok sencu yang sudah berpengalaman maklum bahwa ia tidak boleh beradu tangan dengan kakek ini, karena ia membahat bahwa kedua tangan si Tian Tok Ong mengeluarkan sinar menghitang yang mencurigakan, tanda bahwa sepasang tangan itu tentu mengandung racun jahat. Dua hawap pukulan yang dahsyat bertemu di udara dan akibatnya Giyok sencu terhuyung tiga tindak, akan tetapi si Tian Tok Ong juga terdorong ke belakang. Tenaga mereka seimbang. Bukan main kagetnya Kong Ji yang menonton dari tempat sembunyinya. Tenaga Sin Keng dari Giyok sencu sudah hebat, akan tetapi kini dapat dilawan si Tian Tok Ong. Ia makin gembira karena ia telah menjadi murid si Tian Tok Ong yang ternyata memiliki kepandayan yang tinggi pula. Biar kita mengadu nyawa di sini seru Giyok sencu marah. Ia maklum bahwa lawannya tidak dapat dirobohkan dengan Tin San Kang dan kalau ia melayani dengan tangan kosong, ia tentu akan kalah, karena lawannya itu bertangan maut yakni kedua tangannya mengandung hawa pukulan yang berbisa. Cepat dicabutnya pedang Pak Kek Sin Kiam dan berkelebatlah sinar yang menyilaukan matuk ketika ia melakukan serangan pertama. Si Tian Tok Ong terkejut melihat hebatnya serangan ini, cepat ia membanting tubuh ke kiri dan di lain saat ia telah mencabut sepasang tangan, senjatanya yang mengerikan itu. Baru saja kedua tangan kering itu digerakan, Giyok sencu sudah mencium bau yang amat keras sehingga ia menjadi gentar. Ia teringat akan nama. Julukan lawannya, yakni Raja Racun, maka taulah ia bahwa sepasang tangan kering itu tentu mengandung bisa yang amat berbahaya. Cepat ia menggerakkan pedangnya, diputar sedemikian cepatnya sehingga merupakan segulungan sinar yang menyelimut di tubuhnya. Kong Ji makin kagum dan diam-diam timbul keinginannya untuk memiliki pedang luar biasa itu. Benar-benar senjata pusaka yang ampuh, pikirnya. Namun, betapapun hebat gerakan pedang Giyok sencu, ia menghadapi lawan yang amat tangguh. Ilmu silat dari si Tiantok Ong amat luar biasa dan aneh gerakannya, sepasang tangan kering itu bergerak-gerak ke atas dan ke bawah, bahkan tidak takut kadang-kadang beradu dengan pedang. Hal ini adalah karena gerakan yang amat tepat sehingga tiap kali bertemu dengan pedang, tangan itu beradu dengan pinggiran pedang, bukan dengan meta pedang, karena kalau bertemu dengan tajamnya pedang tentu akan terbabat putus. Pertempuran berjai on amat serunya dan Giyok sencu harus mengakui bahwa kalau ia tidak memegang pak keksin kiam, tentu ia takkan dapat bertahan demikian lamanya. Aku harus dapat lari dari sini, pikirnya sambil memutar pedang makin cepat. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali gerakannya dan tahu-tahu sebatang tongkat kecil menyambar ke arah kepala Giyok sencu. Hampir saja ujung tongkat itu mengenai kepalanya. Bukan main kagetnya ketua Im Yang Bupai ini. Sudah terasa ujung tongkat itu menggores rambutnya ketika ia cepat mengelak. Ketika ia melihat bahwa penyerangnya itu adalah Kuan Jinio, hatinya makin gentar. Dari gerakan serangan tadi ia menduga bahwa kepandayan Kuan Jinio ini kiranya lebih liai daripada kepandayan suaminya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kuan Jinio memang lebih liai dalam hal ilmu meringankan tubuh, maka penyerangannya cepat bukan main dan kelihatannya memang lebih liai dari suaminya, akan tetapi sebetulnya tingkat kepandayanya masih kalah jauh oleh si Tian Tok Ong. Karena hatinya sudah gentar, permainan pedang Giyok sencu agak kalut dan tiba-tiba sebuah kuku senjata tangan dari si Tian. Tok Ong berhasil menggus kulit lengan kanannya. Giyok sencu merasa kulit lengannya gatal-gatal bukan main sehingga hampir saja pedangnya terlepas. Ia cepat memutar pedang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya melancarkan pukulan-pukulan Tin San Kang ke arah dua orang musuhnya. Kuan Jinio telah maklum akan kehebatan Tin San Kang dan tahu pula bahwa ia takkan kuat menahan pukulan-pukulan ini, maka cepat ia meloncat mundur mengandalkan ginkangnya yang luar biasa. Adapun si Tian Tok Ong juga menggerakkan tangan kiri untuk menolak hawa pukulan lawan. Akan tetapi kesempatan itu tidak dilewatkan percuma oleh Giyok sencu. Sekali ia melompat, ia telah berlari masuk hutan. Tinggalkan pedang teriak si Tian Tok Ong mengejar. Juga Kuan Jinio mau ikut pula mengejar. Giyok sencu tadinya hendak mengandalkan keadaan di lembah itu untuk menyelamatkan diri. Ia sudah mengenal baik keadaan di lembah yang liar itu dan kalau ia dapat masuk ke dalam hutan yang lebat, agaknya dua orang lawannya takkan berhasil mengejarnya. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar suara sayap burung dan ketika ia memandang ke atas, ia melihat Kim Tiao tadi beterbangan di atas dan mengeluarkan bunyi nyaring. Burung jahana makinya. Ia menahan gemas dan menyesal mengapa ia tak mempunyai gendawa dan anak panah untuk membunuh burung itu. Dengan adanya Kim Tiao yang terus mengikutinya, tak mungkin lagi ia bersembunyi dan dua orang suami istri itu telah menyusulnya dan mengirim serangan-serangan hebat. Si Tian Tok Ong menyetang dengan tangan berbisa, sedangkan Kuan Jinimar menggerakkan tongkat bambunya dengan cepat sekali. Selaka aku kali ini, Giyok Sen Chu mengeluh ketika tiba-tiba merasa tangan kanannya makin gatal-gatal, dan rasa gatal itu menyerang sampai ke pundaknya. Ia maklum bahwa itu tentulah akibat dari serangan tangan berbisa yang dipegang oleh si Tian Tok Ong dan kini racunnya telah masuk ke dalam lengannya. Tiba-tiba ia berseru keras dan dari tangan kanannya menyambar sinar. Keemasan ke arah leher si Tian Tok Ong Kakek ini terkejut sekali. Cepat ia mengelak akan tetapi tetap saja sinar itu telah melanggar ujung baju di lengannya sehingga ujung baju itu terbabat putus. Baiknya ia cukup cepat mengelak sehingga tidak terluka. Ketika ia memandang ke depan, Giyok Sen Chu telah lari jauh masuk ke dalam hutan. Si Tian Tok Ong tidak mau mengejar. Tidak perlu mengejar dia, Oh Kiam, pedang pusaka, telah diberikan kepadaku. Ia menghampiri pedang Pak Kek Sin Kiam yang tadi dilontarkan kepadanya dan kini pedang itu tertancap ambles ke dalam batang pohon. Dicabutnya pedang itu dan dipandanginya dengan penuh kesayangan. Kau yang akan membawaku ke tempat kitab dan akulah yang akan dapat mewarisi ilmu silat Pak Kek Sin Chiang Hoat. Ha, ha, ha si Tian Tok Ong tertawa gembira. Suhu, Teo Chu mengaturkan Kion Hi, selamat tiba-tiba Kong Ji keluar dari tempat persembunyiannya berlutut di depan si Tian Tok Ong. Ha, anak baik, kau telah membantu banyak, tentu saja sehatian Tok Ong dan istrinya sudah tahu bahwa Kong Ji bersembunyi di situ. Mari sekarang kita mencari kitab di puncak Lulilang San, ajaknya. Siasat Kong Ji untuk memancing keluar diok sencu oleh sehatian Tok Ong dianggap sebagai bukti kebaktian anak itu kepadanya. Oleh karena itu, ia makin merasa suka kepada Kong Ji. Bahkan anak ini dengan sikapnya yang mengasih dan pandai mengambil hati, akhirnya dapat juga menangkan hati Kok San yang menganggapnya sebagai seorang sahabat yang baik sekali. Hanya Kuan Jin Hiu seorang yang masih bersikap dingin kepadanya, sungguh pun rasa benci dari nenek ini tidak sehebat dulu. Rasa sayang dari si Tian Tok Ong kepadanya terasa oleh Kong Ji karena ia dapat mengetahui hal ini dari keraja racun itu memberi pelajaran silat kepadanya. Kini mulailah si Tian Tok Ong menurunkan rahasia latihan ilmu Lwe Keng dari Barat Dandi. Sepanjang perjayanan menuju ke Lulilang San tiap kali ada kesempatan. Kong Ji selalu melatih diri dengan pelajaran baru ini. Setelah tiba di puncak Lulilang S.C. Tian Tok Ong dan istrinya merasa amat kagum dan suka sekali melihat puncak yang indah itu. Benar-benar tempat yang amat menyenangkan, katanya, pantas sekali tempat seperti ini disukai oleh mendi yang Pak Kek Sian Su. Memang amat baik untuk menjadi tempat bertapa dan istirahat, ia segera mengambil keputusan untuk tinggal di puncak itu. Bahkan lalu memperbaiki bekas pondok Pak Kek Sian Su yang sudah diobrak-abrik dan dirusak oleh Kok San, puterannya sendiri ketika bersama Bamau Ho Atsu mencari kitab rahasia OO 0MCHDW 0O agar tidak membingungkan pembaca baik diceritakan bahwa Bamau Ho Atsu telah kembali ke Tibet setelah si Tian Tok Ong menyusul puterannya ke Tiong Goan. Dengan adanya si Tian Tok Ong sekeluarga turun dari Tibet untuk mencari kitab, Bamau Ho Atsu merasa ada harapan baginya lagi untuk ikut-ikut mencari kitab itu, maka ia pun lalu berpamit dan kembali ke Tibet, di mana melatih diri dengan ilmu silatnya. Si Tian Tok Ong dan anak istrinya, dengan bantuan Kong Ji mulailah mencari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Akan tetapi usaha mereka sia-sia. Seluruh puncak telah mereka jelajahi dan periksa, namun tidak ada hasilnya. Kitab rahasia itu tak dapat ditemukan. Berbulan-bulan mereka mencari dan selama itu Kong Ji mulai menerima latihan-latihan ilmu silat dari si Tian Tok Ong. Raja racun ini tertarik sekali melihat kecerdikan Kong Ji dan setelah melatih beberapa bulan, ia mendapat kenyataan bahwa bakat dalam diri anak ini bahkan lebih besar daripada puterannya sendiri. Setiap gerakan dan latihan W.E. Kang dapat ditangkap dengan mudah oleh Kong Ji. Akan tetapi tentu saja si Tian Tok Ong belum berani menurunkan kepandainya yang sejati dan hanya memberi pelajaran ilmu-ilmu silat yang tidak begitu hebat. Namun Kong Ji tetap sabar. Anak ini pandai sekali menyembunyikan lepandain. Kepandain yang pernah dipelajarinya, bahkan suhunya sendiri tidak tahu bahwa ia kini telah mulai dapat menjalankan ilmu pukulan Tinsan Kang dari Giyok Sen Chu. Dalam pandangan si Tian Tok Ong, Kong Ji masih dangkal ilmu pengetahuannya dalam ilmu silat, padahal anak ini diam-diam telah memiliki ilmu-ilmu silat dari Kuan Im Pai dari Hoa San Pai, dan juga dari Giyok Sen Chu. Pelajaran Luwakang yang agak dalam telah mulai diturunkan oleh si Tian Tok Ong kepada Kong Ji setelah hampir setahun mereka tinggal di puncak Jeng Intia, ruang awan hijau. Luwakang ini berbeda kera melatihnya dengan luwakang di Tiong On karena untuk si Lian, bersama di, Kong Ji harus berdiri dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Mula-mula hal ini amat sukar. Baru sebentar saja kepalanya terasa pening dan darah turun ke bawah membuat mukanya merah sekali. Juga ia tak dapat tahan lama membiarlan kakinya lurus ke atas, sehingga ia harus mencari bantuan batu karang untuk menyanggak kedua kakinya. Namun berkat latihan yang amat tekun, beberapa bulan kemudian ia telah dapat berdiri berjam-jam dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Kemudian ia diberi pelajaran melakukan gerakan kaki tangan dengan keadaan tubuh berjungkir balik, yakni kepala di bawah dan kaki di atas. Ini adalah gerakan-gerakan untuk melatih tenaga dalam tubuh dan untuk memperkuat luwakangnya. Semenjak menerima pelajaran itu, setiap pagi, tanpa mengenai lelah, Kong Ji terlihat berlatih seorang diri di dekat jurang di jeng intia, dengan kepala di bawah, kedua kali di atas, kedua lengan dibentangkan kemudian ia bergerak-gerak dan berputar-putar cepat sekali. Hatinya penuh cita-cita yakni untuk menjadi jagoan nomor satu di dunia perselatan. Ia tidak tahu bahwa tempat di mana ia berlatih, kadang-kadang seorang diri dan kadang-kadang berdua dengan koksan, dahulu adalah tempat berlatih Wan Sin Hang di bawah pimpinan Luliang Sam Lo Jin. Juga, ia tidak pernah mengimpi bahwa pada saat ia berlatih di tempat itu, tak jauh dari situ, yakni di dalam jurang, kurang lebih seratus tombak dalamnya dari tepi jurang, seorang anak laki-laki lain tengah berlatih ilmu yang dilatihnya, dan anak itu bukan lain adalah Wan Sin Hang yang sedang berlatih ilmu silat menurut petunjuk kitab peninggalan Pak Kek Sian Su. Tiga tahun telah berlalu amat cepatnya. Selama itu, si Tian Tok Ong dan anak istrinya tinggal di puncak Luliang Sam dan mereka tiada henti dan bosannya mencari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su yang tanpa hasil. Mereka mulai putus asa dan sikap so Tian Tok Ong terhadap Kong Ji mulai berubah, kini seringkali ia mengeluarkan kata-kata kasar. Namun kakek ini menepati janjinya. Ia melatih Kong Ji dengan sungguh-sungguh sehingga anak ini mewarisi ilmu silat yang amat tinggi. Kong Ji tidak menyianyakan waktunya, siang malam tiada bosannya ia melatih riri sehingga biar lambat akan tetapi tentu ia mulai mengejar kepandaian Kuan Kok San Si Bocah Gundul yang kini telah menjadi orang pemuda, namun tetap saja kepalanya selalu digunduli. Kong Ji sendiri pun sudah menjadi seorang pemuda tanggung yang tampan dan bertubuh jangkung. Memang kalau dilihat begitu saja agaknya Kong Ji masih kalah oleh Kok San, akan tetapi andai kata mereka bertempur, sudah dapat dipastikan bahwa Kok San akan kalah. Hal ini adalah karena di samping pelajaran ilmu silat yang ia dapat dari si Tian Tok Ong, juga Kong Ji diam-diam telah menyempurnakan ilmu-ilmunya yang lain yang didapat dari ajaran Mendiang Liang Gito Jin dan Giyok Sen Chu, terutama sekali ilmu pukulan Tin San Kang dari Giyok Sen Chu. Akan tetapi dengan amat cerdiknya, ilmu ini ia simpan rapat-rapat dan keluarga itu tidak mengetahuinya. Pada suatu malam Kong Ji mendengar percakapan antara seatian Tok Ong dan istrinya, percakapan yang amat mengejutkan hatinya. Kita membuang waktu percuma saja, dasar kau yang mudah ditipu oleh anak setan itu kata Kuan Jinima kepada suaminya. Ahaha, kau tahu apa jawab si Tian Tok Ong sambil tertawa. Kalau ada dia, bagaimana kita bisa mendapatkan pedang pusaka dari Pak Kek Sian Su, untuk apa pedang pusaka itu? Yang penting adalah kitab itu, ternyata tidak ada di sini, kemudian Kuan Jinima menyambung. Dengan suara perlahan, bocah setan itu kulihat amat maju. Kelak kalau hatinya membalik, kitalah yang akan bertambah seorang musuh yang membahayakan. Ha, ha, istriku, kau terlalu kecil hati. Apa sih bahayanya bocah itu? Tidak bisa didapatkannya kitab sungguh-sungguh bukan salahnya. Dan aku sudah berjanji menerimanya sebagai murid selama lima tahun. Masih setahun lebih aku harus melatihnya. Kemudian, andai kata kau hendak membunuhnya, apa sih sukarnya? Biar dia belajar dua atau tiga tahun lagi, menghadapi Kok San saja belum tentu menang. Apa yang perlu kita takuti percakapan itu terhenti dan Kong Ji menjauhkan diri. Ia duduk termenung di pinggir jurang tempat ia berlatih silat. Selaka, pikirnya. Apa artinya aku belajar setahun dua tahun lagi kalau akhirnya aku akan mereka bunuh juga? Ah, kalau saja aku bisa mempelajari ilmu dari kitab peninggalan Pak Kek Siasu, aku tidak akan takut menghadapi mereka sudah lama. Bocah yang cerdik ini seringkali memandang ke dalam jurang dan timbul pikirannya bahwa besar sekali kemungkinan kitab rahasia itu disembunyikan di dasar jurang. Bukankah pedang itu pun menurut Kok San, didapatkan oleh Kim Tiaw di dasar jurang? Ia sengaja tidak menyatakan dugaannya ini kepada si Tian Tok Ong, karena memang ia tidak ingin keluarga iblis itu mendapatkan kitab yang ia sendiri ingin memilikinya. Akan tetapi setelah mendengar percakapan antara suami istri itu, ia mendapatkan akal. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri untuk menarik simpati dan kasih sayang mereka adalah membantu mereka mendapatkan kitab, sehingga dengan jalan ini ia dapat membuktikan kesetiaan dan kebaktiannya. Suhu, katanya pada keesokan harinya kepada si Tian Tokong, bagaimana dengan hasilnya mencari kitab rahasia itu kening kakek itu berkerut dan sepasang matanya kelihatan marah, perlu apa kau bertanya-tanya? Membantu pun tidak becus tegurnya marah. Maaf, Suhu. Sudahkah dicari di dasar jurang itu? Kau ngelindur. Jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu, bagaimana bisa periksa Teo Chu sanggup menuruni jurang itu si Tian Tokong tertegun, demikian juga Kuan Jinyo dan Kok San. Jangan kau men-men, kupatahkan batang lehermu nanti bentak Kuan Jinyo. Suhu, mana Teo Chu berani main-main dulu yang mendapatkan pak Kek Sin Kiam adalah Kim Tiao, kalau sekarang Teo Chu naik di punggung Kim Tiao dan menyuruh burung itu terbang turun ke jurang apakah sukarnya? Siapa tahu kalau-kalau di dalam jurang itulah tempat disimpannya kitab rahasia peninggalan pak Kek Sian Su, bagus, bagus. Kau betul sekali, muridku yang baik kata saat Tian Tokong dan sepasang matanya yang lebar itu memandang kepada istrinya seakan-akan berkata bangga. Apa kataku? Muridku ini bukannya seorang yang tidak ada gunanya Kim Tiao dipanggil dengan siutan keras. Burung yang sedang berterbangan di atas itu meluncur turun dan hinggap di atas tanah, di depan si Tian Tokong. Kim Tiao, kau bawa Kong Ji ke dasar jurang, ke tempat di mana dahulu kau mendapatkan pedang ini kata si Tian Tokong sambil memperlihatkan pak Kek Sin Kiam kepada burung itu. Adapun Kong Ji sudah meloncat ke atas punggung Kim Tiao dan berkata, Kim Tiao yang baik, hati-hati lah kau terbang ke dalam jurang, anak ini kelihatannya gembira sekali, memang sebenarnya dia gembira karena ia memang ingin sekali mendapatkan kitab yang dicari-cari oleh semua orang Keng Ou itu. Burung Raja Wali Emas itu mengeluarkan pekek nyaring, lalu membuka sayap dan terbang tinggi. Setelah berputar beberapa kali di atas jurang, ia lalu menukik turun dengan cepatnya. Kong Ji hampir tak berani membuka matanya saking ngeri melihat betapa burung itu membawanya meluncur turun ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu. Akan tetapi, ia segera berseru girang dan heran ketika burung itu tiba di atas sebuah lereng bukit Luliang San yang indah sekali pemandangannya. Burung itu turun dan Kong Ji juga meloncat turun dari punggungnya sambil memandang ke kanan-kiri, mengagumi keindahan tamasya alam di sekitar itu. Kim Tiao, dimanakah kau dahulu mendapatkan pedang tanyanya berulang-ulang? Burung itu tentu saja tidak dapat menjawab, akan tetapi agaknya ia mengerti akan maksud pertanyaan Kong Ji. Ia meloncat-loncat dan tiba di depan gunung karang di mana terdapat sebuah batu besar sekali tersandar pada lamping batu karang yang menjadi gunung itu. Ia berbunyi berkali-kali dan kelihatan bingung. Memang, dahulu ia merampas pedang dari tangan anak kecil yang keluar dari gua, akan tetapi sekarang di situ tidak kelihatan ada gua lagi. Kong Ji amat serdik. Agaknya burung ini memberi tanda bahwa pedang didapatkan di batu ini, pikirnya. Ia lalu mendorong batu besar itu akan tetapi berat batu itu ada seribu kati kiranya maka biarpun ia mendorong kuat-kuat, batu itu tidak bergeming. Kim Tiao itu mengangguk-angguk dan berbunyi terus, maka makin curigalah Kong Ji. Mundurlah, Kim Tiao bentaknya. Burung itu sudah pandai mendengar perintah dan suara Kong Ji sudah dikenal olehnya, maka ia cepat meloncat dan terbang menjauhi tempat itu. Kong Ji berjumpalitan, berdiri dengan kepala di bawah dan kedua kaki di atas, berlatih sebentar mengumpulkan luakangnya. Sekarang, setelah jauh dari si Tiantok Ong dan anak istrinya barulah ia mendapatkan kesempatan untuk mencoba kepandayan, yakni Tinsa Kang yang ia pelajari dari Giyok Sen Chu. Setelah tulang-tulang berbunyi berkerotokan, Kong Ji meloncat berdiri seperti biasa, merendahkan tubuh, mengerahkan seluruh tenaga luakang yang ada di tubuhnya, lalu mendorong batu yang bersandar pada gunung karang itu sambil mengeluarkan ilmu Tinsan Kang. Dan dia berhasil. Batu itu bergoyang-goyang, namun tidak dapat menggelinding pergi. Kong Ji merasa yakin bahwa di balik itu atau bawahnya terdapat rahasia yang akan membawa Ria ke tempat penyimpanan kitab peninggaian Pak Kek Sian Su. Ia berhenti untuk bernafas dan beristirahat. Masa aku kalah oleh batu ini pikirnya. Dengan sekuat tenaga, kembali ia mendorong batu itu, melakukan gerakan mendorong ilmu Tinsan Kang jurus terakhir yang paling besar tenaganya yakni dengan kedua kaki menjejak tanah dan kedua tangannya mendorong ke depan, kepala tunduk dan tubuh hampir jongkok. Kini ia berhasil. Batu itu bergeser sedikit dan alangkah girangnya ketika ia melihat bahwa di belakang batu itu terdapat sebuah gua yang gelap. Biarpun batu penutup gua itu hanya tergeser sedikit, akan tetapi cukup lebar untuk dia menyelingap masuk. Tanpa ragu-ragu dan tidak kenal takut, Kong Ji masuk ke dalam gua. Akhirnya ia tiba di sebuah ruangan yang cukup luas, dan alangkah girangnya ketika ia melihat di dalam ruangan itu ada batu-batu licin seperti tempat duduk, dan sudut ruangan terdapat sebuah peti. Berdebarlah hatinya. Tak salah lagi, inilah tempat rahasia itu, pikirnya. Ia memandang sekeliling dengan siap sedia, kalau-kalau ada orang di dalam gua itu, akan tetapi keadaannya sunyi sekali. Kong Ji sudah memiliki kepandayan yang tinggi sehingga kalau di dekat situ terdapat orang tentu ia akan dapat mendengar jalan pernapasan orang itu. Dengan hati kebat kebit ia menghampiri peti dan membuka tutupnya. Tutup peti itu berat sekali, akan tetapi dengan luakangnya yang sudah tinggi, ia berhasil membukanya tanpa banyak sukar. Hampir saja ia berteriak girang ketika ia melihat sebuah kitab tebal di dalam peti itu. Kegirangannya meluap-luap karena ia dapat membaca huruf-huruf sampul buku yang ditulis besar-besar dengan jelas dan berbunyi, Pak Kek Sin Klang Hoat Kip Kip, Kitab Pelajaran Ilmu Silat Pak Kek Sin Chiang. Akan tetapi ia merasa menyesal sekali ketika membuka kitab itu, karena ia tidak dapat membacanya. Hanya beberapa buah huruf saja dapat dibacanya karena sesungguhnya Kong Ji sudah banyak. Lupa akan huruf-huruf yang belum lama dipelajari dan tidak pernah ia pergunakan. Ia termenung sebentar, kemudian mengembalikan kitab di dalam peti, menutupnya kembali, kemudian ia memeriksa keadaan di dalam gua. Setelah merasa yakin bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa lagi, ia lalu keluar dari dalam gua. Dari luar gua ia mempergunakan kepandayan dan tenaganya untuk menggeser kembali. Batu itu menutupi gua dan sama kali tidak kelihatan dari luar. Dipandang dari luar batu itu tidak menimbulkan kecurigaan, seperti batu besar biasa yang terletak di dekat batu karang seperti gunung itu. Dengan kakinya Kong Ji meratakan tanah di mana jejak kakinya nampak, kemudian ia memanggil Kim Tiao dan melompat ke atas punggungnya. Kim Tiao, mari kita naik lagi ke tempat suhu, katanya. Kim Tiao terbang ke atas dan di sepanjang penerbangan naik Kong Ji memperhatikan pinggiran jurang, karena sudah mengambil keputusan untuk kelak kembali seorang diri di dalam jurang ini dan mempelajari isi kitab itu setelah ia pandai membaca. Setelah tiba di depan si Tian Tok Ong dan anak istrinya yang menanti sampai kehilangan sabar, Kong Ji berkata, Tidak ada apa-apa, suhu. Hanya lereng bukit kosong, penuh batu karang besar-besar. Kim Tiao juga kelihatan bingung, agaknya pedang pak keksin kiam itu ia pungut begitu saja dari dasar jurang yang ternyata merupakan lereng juga itu. Kitabnya kalau memang ada tentu tidak disimpan di tempat seperti itu, si Tian Tok Ong nampak kecewa sekali. Kong Ji, Nio menyumpah-nyumpah lalu berkata kepada suaminya, Kalau kitab itu memang tidak ada mengapa susah-susah dipikirkan? Dengan kepandayan yang ada pada kita, siapakah yang mampu mengalahkan kita tiba-tiba Kok San berkata, Ayah siapa tahu kalau Kong Ji kurang teliti mencarinya. Biar aku sendiri yang melihat keadaan di bawah sana bersama Kim Tiao. Kong Ji terkejut sekali akan tetapi dengan cerdiknya ia dapat menekan perasaan hatinya sehingga mukanya tidak menunjukkan sesuatu, bahkan ia berkata dengan lagak mendongkol, Kalau Kok San tuaku tidak percaya kepadaku, baiklah kau lihat sendiri Kok San hanya tertawa dan cepat melompat ke punggung Kim Tiao dan menyuruh burung itu terbang masuk ke dalam jurang. Hati Kong Ji bergebar. Selaka, pikirnya, kalau sampai setan gundul ini mendapatkan kitab, tidak saja kitab itu akan terjatuh ke tangan si Tian Tok Ong, bahkan dia sendiri tentu akan dibunuh oleh Raja Racun. Kau bilang tidak menemukan apa-apa di bawah sana? Betulkah itu? Hektometer, kau akan melihat sendiri akibatnya kalau kau membohongi kami, Kuan Ji Nyo berkata sambil tersenyum dan memandang kepada Kong Ji. Nyo-nya ini merasa benci kepada Kong Ji, benci yang ditimbulkan oleh iri hati, karena bocah ini lebih tampan daripada puterannya sendiri. Subo, memang Teo Chu tidak mendapatkan sesuatu. Kalau Teo Chu mendapat sesuatu di bawah sana, tentu sudah Teo Chu bawa naik. Andai kata Kok San Tuako mendapat kitab itu di bawah sana, itulah karena Tuako memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada Teo Chu, jawab Kong Ji merendah. Ia pikir bahwa jawaban ini mungkin akan menolongnya terbebas daripada kecurigaan andai kata benar-benar Kok San mendapatkan kitab rahasia itu. Di dalam hati Kong Ji timbul ketegangan luar biasa selama menanti munculnya Kim Tiao dan Kok San. Ia gelisah sekali, akan tetapi diam-diam ia berpikir, takkan mungkin Kok San kuat mendorong batu besar itu. Ia tahu bahwa tenaga luakang dari si gundul itu sudah kuat sekali, akan tetapi tidak banyak selisihnya dengan tenaganya sendiri. Tadipun kalau tidak mengerahkan tin San Kang takkan mungkin ia dapat menggeser batu. Dengan pikiran ini, hatinya menjadi lega. Tak lama kemudian terdengar suara Kim Tiao dan muncullah burung besar itu. Kok San duduk di atas pepunggungnya dan dari muka si gundul ini dapat diduga bahwa ia pun gagal dalam usahanya mencari kitab. Benar, Kong Ji, di sana tidak apa-apa melainkan batu-batu besar dan batu karang, kata Kok San setelah melompat turun. Kong Ji tanpa disadarinya tersenyum mengejek dan merasa girang sekali, hanya dia masih khawatir kalau-kalau si Tianto Kong sendirilah yang mencoba karena raja racun itu pasti dapat menggeser batu yang menutupi gua di mana tersimpan kitab itu. Tiba-tiba Kuan Jinimar menyambar memegang pundaknya dengan kuat sekali. Kong Ji terkejut dan memandang. Bocah setan, mengapa kau tersenyum sindir melihat kegagalan anakku? Kau senyembunyikan rahasia apakah? Hayo mengaku Kong Ji terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa nenek ini demikian cerdik dan demikian tajam pandangan matanya. Kalau ia tidak dapat memberikan alasan, tentu mereka akan menjadi curiga dan akan memaksanya mengaku akan rahasia hatinya. Maaf, ia sengaja berkata gagap, Tocu, Tocu tadi merasa penasaran karena Kok San Tua Kuo tidak percaya kepada Tocu dan pergi memeriksa sendiri. Sekarang melihat Tua Kuo tidak mendapatkan apa-apa, tanpa disengaja Tocu tersenyum, mohon Subo Sudi memaafkan, kau anak setan, kau sekarang saja sudah berani menghina anakku, apalagi kelakalau sudah pandai. Kok San, hayo beri hajaran kepadanya yang sudah berani mencertawakan muka tanyolnya Tua itu dengan marah. Si Tiantok Ong diam saja, bahkan membuang muka ketika Kong Ji memandang kepadanya untuk minta bantuan. Hati Kong Ji mulai gelisah. Setan Tua ini karena sekarang melihat aku tak dapat membantunya mendapatkan kitab, tak mau peduli lagi kepada aku. Ia memandang kepada Kok San. Si Gundul ini hanya tersenyum saja dan memandang juga kepadanya dengan mat menyelidik. Kong Ji kau memang kurang ajar kepada aku. Akan tetapi aku sebenarnya takkan melakukan sesuatu. Hanya karena ibu yang minta maka terpaksa aku harus mentah hatinya. Bangunlah, dan mari kita berlatih sebentar. Kong Ji tidak mengerti akan maksud Kok San. Biasanya si Gundul ini amat baik terhadapnya dan ia pun sudah merasa yakin bahwa ia telah berhasil menarik hati Kok San dan mendapatkan kasih sayangnya sebagai saudara. Tiba-tiba macu Kok San berkejap. Kong Ji memang cerdik, maka taulah ia akan maksud Kok San. Si Gundul ini mengajak ia mengadu kepandayan untuk menghilangkan kemarahan hati ibunya dan kalau Kong Ji sudah terkalahkan olehnya, agaknya kemarahan ibunya akan berkurang terhadap Kong Ji. Memang hal ini perlu sekali karena kalau kemarahan ibunya tidak dipadamkan, ada kemungkinan Kong Ji akan dibunuh pada saat itu juga. Baiklah, tuaku, kalau kau hendak memberi hukuman padaku, silakan, kata Kong Ji sambil melompat berdiri. Kong Ji kau lawan dia. Tidak boleh putraku memukul lawan tanpa lawannya itu membalas, tiba-tiba si Tian Tok Ong berkata. Kakek ini biarpun tentu saja membela putra sendiri, namun ia merasa tersinggung kehormatannya kalau melihat Kong Ji dipukul tanpa memperlihatkan perlawanan. Setidaknya anak ini pernah belajar kepadanya dan sekaranglah waktunya untuk menguji sampai di mana hasil pelajaran itu. Memang aneh watak orang seperti Satian Tok Ong. Ia tidak akan peduli andai kata istrinya membunuh Kong Ji, ia tidak ingat sama sekali tentang nasib anak ini. Akan tetapi ia ingin melihat hasil daripada ajarannya dan dapat bangga karena hasil yang baik. Nah, Kong Ji, ayah sudah mengijankan kita mengadu kepandayan, hitung-hitung latihan kata Kok San gembira. Memang si gundul ini tidak mempunyai maksud buruk terhadap Kong Ji, hanya ingin mengalahkan dalam pertempuran agar ibunya puas. Terpaksa Kong Ji bersiap sedia menanti serangan Kok San. Serangan tiba ketika Kok San berseru keras dan memukul dengan tangannya yang kecil tetapi kuat. Kong Ji cepat mengelap dan membalas serangan lawan. Bertempurlah dua orang pemuda tanggung ini dengan seru dan hebatnya. Masing-masing mengeluarkan tipu-tipu dan gerak silat yang mereka pelajari dari si Tiantok Ong. Kakek ini berdiri tegak menonton dan mulutnya tersenyum, kepalanya beberapa kali mengangguk-angguk. Dan sambaran angin pukulan-pukulan kedua orang pemuda itu, tahulah ia bahwa kepandayan mereka sudah hamat maju dan mengagumkan. Setiap gerakan tidak ada yang salah. Akan tetapi diam-diam ia terkejut sekali. Tidak pernah disangkanya bahwa Kong Ji yang secara terpaksa menjadi muridnya itu, benar-benar hebat sekali. Gerakannya tenang, tetap, dan penuh tenaga. Tipu-tipunya amat lucin dan cerdik sehingga kalau saja Kok San tidak mewarisi kepandayan ginkang, ilmu meringankan tubuh dari ibunya, tentu sudah terkena tipu dalam pertempuran itu. Memang Kong Ji dalam pertempuran ini tidak mau mengalah. Inilah penyakitnya. Kalau saja ia mengalah dan mandah dipukul dan dikalahkan dalam pertempuran ini, agaknya kemarahan Kuan Ji ni mau akan padam dan ia akan selamat. Akan tetapi, selain cerdik sekali, Kong Ji mempunyai kelemahan, yakni tak mau menyerah kalah terhadap siapapun juga. Biasanya, di dalam menyerah ia menyembunyikan siasat yang membuat ia menarik keuntungan besar, yakni yang disebut siasat mengalah untuk menang. Akan tetapi menghadapi Kok San ia lupa akan siasat ini. Darah mudanya membuat ia tidak mau kalah begitu saja terhadap Kok San. Nafsunya untuk menjadi jagoan dan menangkan semua orang, menguasai seluruh tubuhnya. Ia bertempur dengan hati-hati dan penuh semangat. Hanya kecerdikan otaknya saja yang menahannya sehingga ia tidak mempergunakan Tinsan Kang terhadap Kok San, melainkan mainkan ilmu silat yang ia pelajari dari si Tian Tokong. Terima kasih telah menonton!